BAB 1730 BAM, berlombang energi sejati Iwan yang kedua membuat Crowley terbang dan dia terletak di tanah dengan darah mengalir dari mulutnya. Apa yang buruk saja terjadi, dia bergumang. Saat Iwan mencoba memberikan pukulan terakhirnya, Crowley mengeluarkan sekantong bubuk transparan yang tidak memiliki warna atau aroma. Racun Ferratrum Ekspresi Iwan menjadi gelap ketika dia menyadari bahwa itu adalah racun Ferratrum yang menggabungkan sifat beracun dari banyak tanaman. Iwan langsung menahan nafasnya tetapi itu sudah terlambat. Iwan secara tidak sengaja menghirup bubuk tersebut, jadi Iwan segera menakan titik kompresi di sekitar dada dan bahunya untuk menutupnya. Secara aktif mencegah racun menyusup ke organ tubuhnya. Hahaha, saya tidak menyangka kamu tahu tentang racun Ferratrum. Tidak buruk? Crowley terbatuk dan menatap Iwan dengan tatapan galak. Crowley telah menemukan resep yang diklaim sebagai racun Ferratrum beberapa tahun yang lalu. Dan sedikit terkejut bahwa seorang semuda Iwan mengetahui tentang racun tersebut. Crowley jadi keluarga Libertron lah yang meracuni Daiman. Panuun sangat marah saat dia berjalan bersama para keluarga salim lainnya. Sejak Daiman terluka oleh keluarga Libertron, kakinya perlahan menjadi lumpuh dan Iwan telah mendiagnosis bahwa itu disebabkan oleh racun bernama racun Ferratrum. Jadi Panuun berasumsi bahwa Libertron tidak terlibat. Pada saat itu, Panuun menyadari bahwa Libertron lah yang meracuni Daiman. Ya itu benar, saya hanya bermaksud menguji seberapa efektif racunnya. Dan hasilnya tidak mengecewakan. Crowley berusaha keras untuk bangun meskipun lukanya terasa sakit. Crowley menemukan racun Ferratrum dan tidak tahu apakah resepnya benar. Jadi Crowley bereksperimen pada Daiman dan karena semua gejala yang ditunjukkan Daiman setelahnya cocok dengan catatan kuno tentang racun tersebut, Crowley memutuskan bahwa resep yang dia peroleh adalah nyata. Itu hanyalah racun yang bekerja lambat, bodohnya kamu menggunakan racun ini untuk melawanku bodoh. Iwan pun mendengus. Iwan tahu bahwa racun Ferratrum adalah racun yang bekerja lambat yang ditemukan pada zaman kuno, yang dapat menyebabkan kematian secara perlahan namun pasti. Penyakit ini sangat sulit diobati karena bejalannya sulit diketahui dan tidak ada obat penawar resmi untuk penyakit tersebut. Namun racun tersebut berlaku selama bertahun-tahun dan korban tidak akan berada dalam bahaya yang mengancam nyawa sampai satu atau dua tahun setelah terpapar. Dengan semua yang diwarisi Iwan dari leluhurnya, Iwan bisa dengan mudah mengeluarkan racun apapun dari tubuhnya selama Iwan tidak terbunuh saat itu juga. Siapa yang memberitahumu bahwa itu adalah racun yang bekerja lambat? Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Racun yang kuberikan padamu bukanlah racun Serratrum biasa, tetapi racun Serratrum yang mematikan. Berbeda dengan racun Serratrum biasa, racun ini langsung membunuh korbannya. Crowley mencibir dengan kejam. Bab 1731 Apa jadi kamu menambahkan blutsage dan motherwood ke dalamnya? Iwan terkejut. Setelah itu, Iwan mengambil sedikit racun Serratrum mematikan di tubuhnya untuk mengamatinya. Dengan cepat melihat bahwa ada tambahan blutsage dan motherwood. Racun Serratrum mengandung Serratrum. Itu adalah sesuatu yang bereaksi melawan dan memperkuat praktisi bela diri. Dengan tambahan blutsage yang bekerja dengan Serratrum dan melawannya, itu dapat dengan cepat memicu racun di dalam racun Serratrum. Adapun motherwood itu adalah ramuan spiritual yang langka dan berharga. Itu juga merupakan ramuan yang gelap dan dingin. Jika digunakan dalam pengobatan, ramuan motherwood adalah ramuan yang luar biasa yang bisa menyelamatkan nyawa banyak orang. Namun bila dioleskan pada racun, motherwood mampu meningkatkan sifat racun daripada racun Serratrum 10 kali lipat, menyebabkan darah tersentak dalam tubuh sehingga berakibnet fatal. Bagaimana kamu tahu aku menambahkan motherwood dan blutsage? Crowley pun terkejut. Keluarga Libertone adalah pemasok medis, jadi Crowley tahu banyak tentang produknya. Sejak Crowley mendapatkan nosep racun Serratrum, Crowley memulitinya dengan cermat selama 2 tahun, dan baru mengetahui belum lama ini, bahwa dengan menambahkan blutsage dan motherwood, dapat meningkatkan eksektivitas racun Serratrum secara signifikan. Sehingga menyebabkan racun itu berakibat fatal. Selain itu, karena 2 bahan tambahan telah ditambahkan untuk membuatnya begitu manjur. Crowley pun menyebutnya dengan racun Serratrum yang mematikan. Pada akhirnya racun Serratrum yang mematikan adalah sesuatu yang Crowley buat dengan meningkatkan racun Serratrum. Crowley baru membuatnya belum lama ini, dan ini merupakan pertama kalinya bagi Crowley untuk menggunakannya. Crowley tidak tahu bagaimana Iwan bisa mengetahui bahwa Crowley telah menambahkan motherwood dendut sagi secara instan. Itu jauh melebihi ekspektasinya. Hei bocah, aku tidak peduli bagaimana kamu mengetahuinya ya. Sekarang kamu sudah terpapar racun, tidak ada obatnya. Junggu saja kematian dengan tenang. Crowley berkata dengan suara dingin dan seram, merasa sangat bahagia. Motherwood adalah ramuan yang sangat langka dan berharga. Itu adalah sesuatu yang dicari. Dan keluarga Libertron baru berhasil mendapatkannya setengah tahun yang lalu, setelah banyak usaha. Karena sangat berharga, dan Crowley gagal beberapa kali selama penelitiannya, Crowley hanya berhasil membuat dua kantong racun Serratrum yang mematikan. Justru karena Crowley memilikinya yang sangat sedikit. Selain fakta bahwa Crowley berasumsi jika dia akan dengan mudah dapat menyingkirkan Iwan dan keluarga salim lainnya. Maka Crowley tidak menggunakannya untuk melawan Iwan begitu lama. Selain itu, racun adalah hal yang tabu di dunia persilatan. Itu adalah sesuatu yang dianggap tercelah dan jahat oleh banyak praktisi beradiri kuno yang saleh. Siapapun yang menggunakan racun untuk melawan orang lain dapat dengan mudah menarik permusuhan dari keluarga seni beradiri kuno lainnya. Bahkan organisasi Drakmar telah membatasi penggunaannya. Jadi, racun Serratrum yang mematikan hanyalah kartu teras yang Crowley pegang sehingga dia tidak berani menggunakannya dengan mudah. Itu karena Crowley merasa terpojok sehingga dia menggunakan racun Serratrum yang mematikan untuk melawan Iwan karena merasa putus asa. Selama dia bisa menyingkirkan Iwan, maka keluarga salim tidak perlu ditakuti. Bab 1732 Iwan, apakah kamu baik-baik saja? Tari dan Yuni kaget mendengar Iwan telah diracun. Setelah itu, mereka segera bergegas bersama Indra dan yang lainnya ingin memeriksa Iwan. Tari, jangan sentuh dia. Iwan memiliki racun yang cukup banyak di tubuhnya. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Kata Jeremie tergesa-gesa, khawatir Tari dan Yuni secara tidak sengaja akan terpapar racun pada tubuh Iwan karena panik. Kakek Jeremie tidak apa-apa. Mandirut adalah ramuan yang sangat dingin. Di bawah sinar matahari itu tidak akan bekerja dalam satu atau dua menit. Buku ini tidak beracun lagi. Jangan khawatir. Jelas Iwan secara singkat. Racun seratung yang mematikan mampu mencapai efek fatalnya terutama berkat Motherwood. Selama Motherwood tidak sektif lagi, itu bukan lagi masalah besar. Oh itu bagus. Indra, Henry dan yang lainnya menghela nafas lega. Namun mereka tidak bisa tidak khawatir tentang fakta bahwa Iwan telah diracun. Dan tidak tahu harus berbuat apa. Tari dan Yuni khususnya hendak menangis. Iwan, bagaimana kabarmu saat ini? Apakah tidak ada ubat untuk racun seratung yang mematikan? Saya baik-baik saja dan khawatir racun sepela seperti ini tidak akan berpengaruh. Apapun pada aku, kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Iwan menghibur sambil tersenyum. Namun mau tak mau, dia merasa situasinya serius. Meskipun Iwan sudah menutup sirkulasi ke jantung dan segitar bahunya, Motherwood masih perlahan-lahan menyebarkan racun ke dalam tubuhnya. Jika Iwan tidak mengobatinya tepat waktu, maka racunnya akan menembus organ tubuhnya dalam 3 sampai 5 jam. Jika itu terjadi, maka tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dengan melingat hal itu, Iwan membungkuk dan mendiam-diam menggunakan teknik ghost point. Iwan menekan titik-titik tekanan di sekitar bahunya, mencoba mengalihkan racun ke titik pengusiran dan meluarkannya dari tubuhnya. Tentu saja, Iwan tahu bahwa Crowley dan anak buahnya sedang mengincarnya. Iwan tidak akan bisa melakukannya dengan tenang. Iwan sengaja mencoba menyembunyikan tindakannya untuk mencegah pemberitahuan apapun. Di saat yang sama, cedera Serguso pun membaik. Setelah itu, Serguso dan Wadri bersama ahli keluarga Libertone berdiri di belakang Crowley lagi. Mereka menghadapi panungun dan Iwan dan kedua belah pihak tampak sangat mengesankan. Hei bocah, kamu masih kelas kepala saat menghadapi kematian. Saya tidak keberatan memberitahumu ya. Tetapi, racun seratrum dan racun seraratrum yang mematikan tidak memiliki obat penawar. Bahkan, aku sendiri tidak bisa menyembuhkannya. Jadi, aku bertanya-tanya dari mana kamu punya keberanian untuk mengatakan semua itu. Crowley mengejek tanpa keberatan sama sekali tidak memperhatikan apa yang dilakukan Iwan. Namun, Iwan sudah diracuni. Selama dia melawan atau menggunakan energinya, racunnya akan menyebar lebih jauh. Itu adalah kesempatan terbaik mereka untuk menyikirkan Iwan. Setelah itu, Crowley melambaikan tangannya dan mengeluarkan perintah untuk menyerang. Mereka perlu mengambil kesempatan untuk meningkirkan Iwan dan keluarga Salim untuk mencegah masalah di masa depan. Bab 1733 Siapa bilang racun seratrum dan racun seratrum yang mematikan tidak ada obatnya? Orang lain mungkin tidak bisa menyembuhkannya tapi sangat mudah bagi saya untuk melakukannya. Iwan berkata dengan tenang. Dia berada pada titik yang sangat penting dalam membalikan racun. Iwan hanya perlu mengulur waktu sebanyak mungkin. Hei bocah, kamu pasti bisa menyembuhkan diri. Kamu pikir kamu ini siapa yang bisa menyembuhkan racun seratrum? Crowley tertawa berlebihan. Racun seratrum sudah kuno dan sungguh menakjubkan karena belum ada obatnya. Orang kemuda tidak penting seperti Iwan yang ingin menyembuhkan racun itu benar-benar delusi. Kamu akan segera tahu apakah aku sudah membual atau tidak. Kaman, kemarilah dan biarkan anjing tua itu melihat apakah aku memiliki kemampuan untuk menyembuhkannya atau tidak. Iwan mencibir sebelum memberi syarat agar Daiman berjalan mendatkan. Kaki Daiman sudah sembuh bagaimana ini mungkin? Berlihat Daiman berjalan tanpa masalah. Crowley terkejut rahangnya hampir jatuh ke tanah. Kaki Daiman perlahan menjadi lumpur setelah diracuni oleh racun seratrum. Dan Crowley tahu tentang hal itu. Setengah bulan yang lalu Daiman harus menggunakan kursi roda. Namun, dia tidak pernah menyangka kaki Daiman sudah sembuh hanya dalam waktu sesingkat itu. Itu berarti racun feratum di tubuh Daiman sudah sembuh. Jelas sekali betapa terkejutnya dia. Tidak ada yang mustahil dalam hal ini. Hei anjing tua, saya yakin kamu tidak pernah menyangka saya cukup beruntung bisa bertemu Iwan. Izinkan saya memberitahumu ya. Iwan adalah dokter yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menandinginya dalam hal pengobatan. Iwan bahkan bisa menghidupkan kembali orang mati. Orang lain mungkin tidak bisa menyembuhkan racunmu tetapi itu tidak sulit baginya sama sekali. Daiman berkata sambil mengcibir. Apa? Itu tidak mungkin. Crowley sangat terkejut mendengarnya. Crowley tidak pernah menyangka bahwa seorang pemuda seperti Iwan adalah seorang dokter ulung dan bahkan bisa menyembuhkan racun seratrum. Racun seratrum sungguh menakjubkan karena belum ada obatnya. Bahkan, Crowley tidak tahu bagaimana cara menyembuhkannya meskipun dialah yang memberikan racun itu. Namun Iwan dapat dengan mudah menyembuhkannya. Hei anjing tua, apakah kamu menyadari bahwa aku tidak hanya sesumber sekarang? Atribut racun seratrum yang mematikan kurang lebih sama dengan racun seratrum. Saya dapat dengan mudah menyembuhkan racun seratrum. Jadi bagaimana racun seratrum yang mematikan dapat melakukan sesuatu terhadap saya? Iwan berkata dengan senyum dingin di wajahnya. Itu? Crowley pun terdiam. Crowley benar-benar terkejut. Dia kehilangan semua harga diri dan geretakannya sebelumnya. Iwan, apakah itu berarti kamu sudah baik-baik saja sekarang? Apakah racun di tubuhmu sudah sembuh? Tahri dan Yunyi sama-sama gembira. Mereka pun tersenyum dan kekhawatiran di hati mereka hilang sama sekali. Tentu saja, Iwan berkata dengan percaya diri. Meskipun Iwan mengatakan bahwa dia masih berusaha mengeluarkan racun itu secara diam-diam. Menggunakan ghost point untuk mengeluarkan racun di tubuhnya secara perlahan. Hanya saja tidak ada yang menyadari ada yang salah dengan dirinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Crowley menjadi gelap secara drastis. Crowley tadinya berpikir karena Iwan telah diracuni, dia akan dapat mengambil kesempatan untuk menyingkirkan Iwan dan para keluarga kasalim. Namun racun Iwan sudah sembuh. Tentu saja, Crowley tidak lagi berani bertindak sembarangan. Tiba-tiba dia menyadari bahwa hatinya tenggelam sepenuhnya. Crowley pun tidak tahu harus berbuat apa. Bab 1734 Crowley, dia hanya mencoba menakutimu racun di tubuhnya belum sembuh sama sekali. Jangan tertipu. Ferguson tiba-tiba berkata pada saat itu. Apa maksudmu? Crowley pun terkejut sebelum dia menoleh ke arah Ferguson. Pikirkan saja jika racun di tubuhnya hilang, mengapa dia berdiri di sana dan membuang banyak waktu untuk berbicara dengan kita, kata Ferguson. Oh iya benar. Ayah racun seratrum yang mematikan jauh lebih beracun daripada racun seratrum biasa. Biarpun dia mampu menyembuhkan racun seratrum, dia mungkin tidak bisa menyembuhkan racun seratrum yang mau mematikan. Selain itu, tidak mungkin menyembuhkan racun. Iwan belum pernah melakukan apapun. Jadi bagaimana dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri begitu cepat? Walde segera menyatai juainya. Oh iya kalian benar. Crowley tampak seperti baru bangun dari mimpi. Itu benar. Ya ibocah, kamu hanya mencoba menipuku kan? Semuanya serang singkirkan mereka. Crowley menyadari sesuatu. Setelah itu, Crowley tidak membuang waktu mengeluarkan perintah untuk menyerang. Baik tuan di bawah perintah Crowley, para ahli keladel di Berton bersiap menyerang. Wah ini buruk. Panuun, Indra, dan yang lainnya tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi. Mendengar perkataan Serguso dan Wadi, mereka juga menyadari bahwa Iwan mungkin tidak sepenuhnya jujur. Jika tidak ada kejutan, racun di tubuh Iwan mungkin belum sembuh. Iwan tidak punya waktu untuk melakukannya. Selain itu, mereka mampu melawan keluarga Liberton karena berkap ketampilan Iwan yang melukai Serguso dan Crowley. Namun dengan Iwan yang sudah diracuni dan kekuatan mereka yang lebih lemah, tidak mungkin mereka mampu menahan serangan dari keluarga Liberton. Dengan kata lain, mereka seperti ikan di talenan. Tiba-tiba mereka tidak hanya mengkhawatirkan Iwan. Semuanya membantu hati mereka tenggelam tanpa harapan. Pada saat itu, Iwan tiba-tiba memegangi dadanya dan mengeluarkan seteguk darah hitam. Setelah pengelusirannya, sebagian besar racun sudah dikeluarkan dari tubuhnya oleh Ghost Point. Menyebar ke udara. Adapun sisa racunnya, Iwan menggunakan energi spiritualnya untuk mengeluarkannya. Darah hitam adalah sisa racun di tubuhnya. Dengan itu, racun di tubuhnya telah sembuh total dan tubuhnya sehat kembali. Hei bucah, kamu menyembuhkan dirimu sendiri secara rahasia. Ekspresi Crowley berubah drastis saat melihat itu. Akhirnya memahami bahwa Iwan mengulur waktu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, dia tidak tahu apakah Iwan berhasil menimbulkan dirinya sendiri sepenuhnya atau tidak. Hahaha, kamu benar, saya menimbulkan diri saya sendiri. Namun, sudah terlambat bagimu untuk menyadarinya. Iwan tertawa ketika dia berdiri dengan angkuh melihat orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Bab 1735 Iwan, apakah racun di tubuhmu sudah sembuh total? Merasakan perubahan pada tubuh Iwan. Hendri, Panun, dan yang lainnya terlihat bahagia. Perasaan putus asa di hati mereka dengan cepat tergantikan dengan harapan. Ya, semuanya sudah sembuh. Iwan berkata sambil mengangguk. Wah, itu hebat. Panun, Indra, dan yang lainnya sangat gembira melihat kesembuhan Iwan dan mereka menghala nafas lega. Cancenglah perbedaan dengan kebahagiaan yang datang dari sisi lain. Crowley, Wade, dan yang lainnya merasa hati mereka tenggelam. Mereka baru saja menyaksikan ketampilan Iwan. Dia memiliki harta pertahanan di tahap Mendengar alam Augana, tidak ada seorang pun di pihak mereka yang mampu menghadapinya. Mereka tadinya berencana mengambil kesempatan untuk melenyapkan Iwan dan keluarga Salim di saat Iwan terluka. Namun, tidak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa Iwan dah bagaimana memiliki ketampilan untuk menyembuhkan dirinya sendiri dengan cepat dari racun seratrum yang mematikan pada saat yang paling penting. Itu benar-benar keajaiban. Jelas sekali bagaimana perasaan mereka saat itu. Hei anjing tua, kamu berani menggunakan trik jahat seperti meracuniku? Kamu benar-benar tercelah. Sudah waktunya bagi kita untuk menyelesaikan skor. Iwan memandang Crowley dengan tatapan tajam sambil berkata dengan dingin. Hei bocah, jangan terlalu sombong. Kami gagal membunuhmu dengan racun tetapi itu hanya karena kamu beruntung. Kamu tidak akan seberuntung ini setelah ini. Crowley pun mundur. Lalu, Chon yang luar biasa, jika kamu pikir kamu bisa, ayolah coba. Saya ingin melihat apa yang bisa dilakukan keluarga Libertron hari ini. Iwan tersenyum dingin sambil memandang Crowley dengan jijik. Baiklah, kamu yang memintanya ya. Serang! Bunuh orang ini apapun yang terjadi. Crowley melambaikan dan memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menyerang. Meskipun Iwan terampil dan memiliki harta pertahanan yang luar biasa, mereka masih memiliki keunggulan dalam jumlah. Dalam hal jumlah, mereka merupakan mayoritas. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang pada akhirnya. Dengan perintah Crowley, para ahli dari keluarga Libertron mulai melancarkan semua sarangan mereka tepat ke arah Iwan. Iwan, kami akan membantumu. Panungun melambai dan bersiap mengirim keluarga Salim untuk membantu Iwan menangani Libertron. Perang pun segera terjadi. Tidak dibutuhkan, kakek. Bantu aku melindungi Tarih dan yang lainnya. Serahkan saja semuanya padaku, kata Iwan. Iwan membawa perlindungi Dada Kaisar bersamanya. Tidak mungkin siapapun dari keluarga Libertron bisa menembus pertahanannya. Tidak mungkin dia kalah. Iwan tidak membutuhkan bantuan apapun. Terlebih lagi setelah pertempuran tadi lebih dari separuh ahli keluarga Salim menderita beberapa luka. Lebih baik mereka tetap di belakang dan menjaga Tarih, Yuni, dan yang lainnya tetap aman sehingga keluarga Libertron tidak bisa mengambil keuntungan. Baiklah kalau begitu. Panungun ragu-ragu sejenak sebelum dia menyetujuinya. Namun Panungun, Indra, dan yang lainnya tampak khawatir. Lagipula keluarga Libertron memiliki sekitar 40 hingga 50 orang di pihak mereka. Iwan yang ingin berurusan dengan begitu banyak orang sendiri tidaklah mudah. Ada kekhawatiran bahwa Iwan tidak akan bisa menang. Namun dengan keadaan saat ini mereka terpaksa menaruh harapan mereka kepada Iwan. Tidak ada pilihan lain. Bab 1776 Enyahlah, aku akan membunuh siapapun yang menghalangi jalanku. Tanpa perlu menghawakirkan hal lain. Iwan berteriak dingin sambil menyerang ke depan langsung menuju ke keluarga Libertron. Dasar badut buduh. Kedua peduli seberapa kuat hata karunmu. Itu hanyalah aksesoris. Kamu berencana melawan kami dengan satu harta karun. Buduh sekali. Crowley tertawa sinis dan ada kilatan di matanya. Crowley tahu bahwa sebagian besar harta terbatas penggunaannya kebanyakan harta hanya bisa digunakan paling banyak tiga kali. Sebelumnya, dia telah memukul Iwan sekali. Jika tidak ada kejutan harta karun di tubuh Iwan akan mampu bertahan paling lama dua kali lagi. Selama ahli keluarga dan dapat menggunakan dua kali itu kemampuan Iwan yang sebenarnya hanya ada di tahap semi alam augana akan sangat mudah bagi keluarga Libertron untuk menyingkirkannya. Tentu saja bukan hanya Crowley, Serguso dan Wade juga berpikir seperti itu. Tak satu pun dari mereka mengira bahwa harta karun Iwan akan mampu melindungi Iwan dalam jumlah yang tidak terbatas. Itu tidak masuk akal. Namun sebelum mereka menyelesaikan pemikirannya, sesuatu yang mengejutkan mereka terjadi. Setelah beberapa bentrokan sengit, Iwan memutuskan untuk mengabaikan pertahanan karena Iwan memiliki pelindung dada kaisar, lalu Iwan fokus menyerang di mana-mana. Seperti dewa perang yang mengejar, Iwan menyerang keluarga Libertron dan sepertinya tidak ada yang bisa menandinginya. Dalam sekejap sekitar tujuh atau delapan ahli dikirim ke tanah, kehilangan kemampuan bertarung. Mereka mengira artesak pertahanan Iwan akan memiliki paling banyak tiga keaguman. Mereka mengira artesak pertahanan Iwan akan memiliki paling banyak tiga kegunaan. Namun bahkan setelah Iwan mendelita beberapa pukulan, dia tidak terlihat terluka sama sekali. Itu benar-benar bertentangan dengan pengetahuan mereka tentang harta karun. Jelas sekali betapa terkejutnya mereka. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Harta karun orang ini terlalu aneh. Tampaknya penggunaannya tidak terbatas. Jika ingin terus berlanjut, kita akan kalah. Wadi berkata dengan panik. Hatinya benar-benar tenggelam. Harta karun di tahap alam augana Iwan mampu bertahan dari serangan di tahap menengah alam augana dan di bawahnya. Selain itu, penggunaannya tidak terbatas. Sepertinya tidak ada cara untuk mengalahkannya. Para ahli dari keluarga Libertron bahkan tidak bisa menembus pertahanan Iwan. Tidak ada gunanya, tidak peduli betapa banyak pria yang mereka miliki. Keluarga Libertron, dengarkan. Di sini, mundurlah. Crowley segera memutuskan untuk mundur. Dengan perintahnya, keluarga Libertron mulai berlari kembali ke arah Crowley dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Mengambil kesempatan itu, Iwan mengejar lawan-lawannya menjatuhkan beberapa lawan lagi sebelum dia berhenti. Hei anjing tua, gila Ranu sekarang ya, bersiap untuk mati. Iwan mencibir sambil menunjuk ke arah Crowley. Setelah itu, Iwan melesat ke depan mengangkat pinjunya dengan kekuatan besar saat dia mulai menyerang ke arah Crowley. Bab 1737 Hei Boca, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Izinkan saya menunjukkan kepadamu kekuatan keluarga kami. Semuanya bekerja sama melawan dia. Crowley berteriak dengan dingin mengeluarkan energi aslinya. Tepat setelah itu, Ferguson, Wadu, dan bersama para Ali lainnya mulai mengeluarkan energi mereka yang sebenarnya. Semua energi terkondensasi menjadi serangan yang sangat kuat dan ditembakkan ke arah Iwan. Dengan Crowley di tahap menengah alam Augana dan Ferguson serta di tahap awal alam Augana, kekuatan serangan yang didapatkan oleh semua keluarga Libertron setidaknya berada di tahap akhir alam Augana. Itu tidak jauh dari serangan puncak tahap alam Augana. Itu sudah menjadi pilihan terakhir mereka. Jika serangan itu tidak mampu membuat apa-apa pada Iwan, maka keluarga Libertron hanya perlu menunggu nasib mereka. Serangan yang sangat kuat, Iwan mundur. Melihat itu, Indra, Panun, dan yang lainnya terkejut. Mereka buru-buru berteriak kepada Iwan. Ah, tidak baik ekspresi Iwan berubah. Iwan sudah merasakan kekuatan luar biasa di balik serangan itu. Setidaknya itu adalah serangan di tahap akhir alam Augana atau bahkan lebih kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh perlindung dada kaisar. Iwan tidak berani menunda sedikit pun saat dia berguling ke samping. Di saat yang sama terjadi ledakan besar. Ada kawas dalam sekitar setengah meter tepat di tempat Iwan mengirim dan debu bertebaran di mana-mana. Untungnya, Iwan menghindari serangan itu tepat waktu nyaris tidak berhasil menyelamatkan dirinya dari serangan. Namun dadanya masih terkena gelombang kejut, wajah dan tubuhnya juga menutupi kotorannya. Itu membuatnya terlihat berada dalam kondisi yang buruk. Wah, sangat bagus. Melihat Iwan dalam keadaan seperti itu, Crowley dan keluarga Libertron langsung menjadi sangat bersemangat. Semuanya tersenyum. Kemampuan Iwan terlalu mengejutkan. Iwan bahkan memiliki harta tahap alam augana untuk melindunginya. Sebelumnya, mereka selalu mendulita di bawah kendali Iwan. Jadi, mereka sudah sangat frustasi. Namun keadaan tampaknya telah berbalik. Keluarga Libertron akhirnya berhasil membuat keadaan Iwan menjadi buruk. Terlihat jelas betapa bahagianya mereka saat itu. Debocah lakukan serangan lagi. Crowley tertawa dunin sambil mengeluarkan energi sejak tuyo lagi. Serbuso dan yang lainnya juga melakukan hal yang sama memandatkan serangan kedua untuk mengenai Iwan. Kurang ajar, Iwan memiliki ekspresi gelap di wajahnya tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tepat setelah itu, Iwan berguling-guling di tanah menghindari serangan dari keluarga Libertron sebelum dia dengan cepat menyerbu ke arah Crowley dan yang lainnya. Selama Iwan bisa mendekat, maka lawannya tidak akan bekerja sama. Meskipun serangannya sangat kuat, mereka masih jauh mengumpulkan energi mereka yang sebenarnya. Jadi, itu bukanlah serangan yang sangat cepat. Dengan Iwan yang menghindar, sulit bagi mereka untuk memukul Iwan. Jadi, mereka melatap saat Iwan mendekat. Saat Iwan sampai pada mereka, maka merekalah yang akan mendelita. Orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Semuanya bolehlah menargetkan para keluarga salim. Mari kita lihat bagaimana dia menghindarinya. Crowley mempunyai ide pada saat yang paling penting dan memutuskan untuk mengalirkan bidikannya ke arah Panmun, Tari, dan ide tersebut menggunakannya untuk melawan Iwan. Medahkan pada saat berikutnya, keluarga Libertron memadatkan serangan yang sangat kuat untuk menembakkan ke arah Panmun, Tari, dan yang lainnya tanpa ragu-ragu. Bab 1738 Tercelah, Iwan merasa sangat marah saat melihat itu. Api hampir keluaron dari matanya. Iwan tahu serangan dari Crowley dan yang lainnya sangatlah kuat. Itu bukanlah serangan yang bisa dilawan oleh Panmun dan keluarga salim. Terlebih lagi tidak mungkin, Indra, Tari, dan yang lainnya bisa menghindari serangan seperti itu. Jika Crowley dan yang lainnya berhasil melancarkan serangan itu, maka akibatnya akan menjadi bencana. Dengan mengingat hal itu, Iwan tidak ragu sama sekali untuk bergegas menggunakan pelindung Gada Kaisar untuk memblokir serangan itu. Iwan tidak, Tari dan Yuni merasa seperti disambar petir saat melihat Iwan menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir serangan yang sangat kuat itu. Mereka pun memucap dan hampir menangis. Indra, Panmun, dan yang lainnya juga merasa ngeri. Mereka hanya bisa menatap saat Iwan bergegas menghadapi serangan itu. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bang, Iwan dikirim terbang 6 meter ke belakang setelah tabrakan keras jatuh ke arah keraga salim dan terbanting ke tanah. Saat Iwan merasakannya, Iwan memuntahkan dua slop darah. Ada rasa sakit yang luar biasa di dadanya dan setidaknya ada dua atau tiga tulang besuknya yang patah. Namun, beruntungnya kemampuan pertahanan pelindung dada kaisar sangatlah kuat. Itu tidak hanya menjamin bahwa Iwan mampu memblokir serangan yang levelnya lebih tinggi dari kekuatannya, tapi bahkan jika melebihi itu, pelindung dada kaisar mampu menahan sebagian besar serangan itu. Dengan pelindung dada kaisar, Iwan tidak terluka terlalu parah. Itu sudah sangat beruntung. Iwan bagaimana keadaanmu? Apakah kamu baik-baik saja? Mereka berdigas membantu Iwan berdiri. Yang lainnya juga sama, mereka berjalan ke depan dan memandang Iwan dengan cemas. Jelas prihatin dengan kondisi Iwan. Saya baik-baik saja, saya hanya mengalami beberapa luka dalam, tidak ada yang terlalu buruk. Iwan memaksakan senyum saat dia berbicara, ingin memastikan mereka tidak khawatir. Oh itu bagus, semuanya menghala nafas lega. Kami akhirnya berhasil menembus pertahanannya, ini bagus. Berbeda dengan putus asanya keluarga Salim dan yang lainnya, keluarga Libertron tampak sangat bersemangat. Mereka pun mulai tertawa bahagia. Mereka sangat menderita dari Iwan sejak awal, tetapi bahkan tidak mampu menembus pertahanan Iwan. Itu mulai membuat mereka merasa putus asa. Namun setelah semua kerja keras mereka dengan serangan gabungan, Iwan akhirnya terluka. Itu berarti harta Iwan hanya di tahap menengah alam Augana. Harta tersebut tidak lagi mampu menghentikan serangan merepref. Selama mereka terus melakukannya, mereka akan mampu mengalahkan Iwan dan membalikkan keadaan. Terlihat jelas betapa bahagianya dan kegembiraannya mereka. Semuanya lanjutkan, singkirkan bocah ini, aku akan pastikan untuk menghancurkannya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menghilangkan kebencian ini. Crowley pun tertawa. Setelah itu, Crowley dan para keluarga Libertron mulai mengarahkan seluruh kemampuannya, bersiap melempaskan serangan terkuat mereka untuk menghadapi Iwan dalam satu pukulan. Keluarga Salim tidak memiliki banyak kekuatan, hanya Iwan yang sulit dihadapi. Selama mereka mengingkirkan Iwan, panungun dan keluarga Salim tidak perlu dikhawatirkan.